Intro Pengadilan Agama Pamekasan telah menerbitkan sebanyak 1.270 akta cerai dalam keduduk waktu bulan Januari hingga Desember 2023 Berikut berita selengkapnya Intro PA Pamekasan telah memutus 1.445 perkara perceraian Dari 1.000 lebih keputusan perkara itu 1.270 pasang suami-istri resmi bercerai yang dibuktikan dengan terbitnya akta cerai Staff Pelayanan Informasi PA Pamekasan Suci Kurniawati Putri menyampaikan pihaknya telah mencetak 1.270 pasang akta cerai namun tidak semua janda dan duda mengambil akta tersebut Hingga tanggal 31 Desember 2023 Suci membeberkan baru 515 duda yang mengambil akta cerai atau masih tersisa 755 pria yang tidak mengambil Sedangkan dari pihak perempuan 1.051 janda yang mengambil akta cerai atau hanya 215 wanita yang belum mengambil Kalau tahun 2023 itu akta cerai yang sudah dicetak itu sebanyak 1.270 pasang untuk pihak perempuan sama pihak laki-laki Untuk pihak perempuan yang sudah menambil itu sebanyak 1.051 Dari tahun 2023 ya sampai akhir tahun untuk yang pihak laki-laki itu sudah diambil sebanyak 515 Itu dihitung dari akta cerai yang terbit yang diterbitkan dari tahun 2023 dari Januari sampai Desember dan sisanya berapa Data validnya untuk seperti data yang saya berikan waktu laporan itu waktu yang cerai tidak ada karena kan ada data nama-namanya nama-nama para pihaknya yang tidak bisa kami buka atau kami patris gitu Jadi ini tadi dihitung secara manual aja Sebagai informasi, akta cerai digunakan sebagai bukti sah putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai duda atau janda cerai hidup tercatat Selain itu, akta cerai juga dipakai untuk mengurus hak penjangan anak dari suami istri, pembagian harta gonogini, dan perkawinan setelah perceraian Rian, Syahid Ujistahidi, KTV Pemikasan, melaporkan Terima kasih telah menonton!